Intro Berjumpa lagi bersama saya, Salam Ramli, pada edisi Minggu 5 April 2020 dalam berita viral Top 55. Untuk berbagi informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan yang terangkum dari tim redaksi, di antaranya. Baru-baru ini, beredar video yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang pria yang tidak diketahui identitasnya membagikan uang untuk driver ojek online. Aksinya mendapatkan banyak pujian dari netizen lantaran aksi yang mulia yang ia lakukan. Dalam video tersebut, driver ojek online berbaris tertib untuk menerima pemberian uang dari pria bermasker yang membagikan uang dari atas mobilnya. Diketahui masing-masing driver ojek online menerima 100 ribu rupiah. Namun, dalam mengunggahan tersebut, identitasnya tidak diketahui. Melangkah ke berita selanjutnya, satu unit mobil sport hangus terbakar di Tol Jagorawi, kilometer 13B pada Sabtu-Siang 4 April 2020. Kendaraan tersebut dikemudikan oleh Wakil Jaksa Agung, Arminsa. Dari video yang beredar, kondisi mobil mengalami kerusakan yang cukup parah. Beberapa komponen terlihat hangus terbakar, dan kondisi mobilnya tak terbentuk. Akibat kecelakaan itu, pengembudinya Wakil Jaksa Agung, Arminsa meninggal dunia, sedangkan penumpangnya luka-luka. Pengembudi meninggal di lokasi kejadian, sedangkan satu orang penumpang mengalami luka parah, hingga dilarikan ke Rumah Sakit Bina Husada. Lanjut ke berita berikutnya. Telah terjadi keributan di Rumah Sakit Setelah Maris, Kota Makassar, Sabtu 4 April 2020. Aparat TNI sempat berusaha menenangkan dan menghalau massa yang hendak masuk. Baru-baru ini telah terjadi keributan. Keributan tersebut dipicu karena keluarga pasien PDP COVID-19. Mereka mengamuk karena keluarganya yang meninggal. Dipastikan bukan karena terjangkit virus corona, melainkan karena penyakit lama yang diderita. Keluarga yang mengamuk lantaran tidak terima keluarganya yang meninggal ingin dibakamkan sesuai SOP penanganan corona. Beralih ke berita selanjutnya. Diketahui, seorang ibu di India tengah memberi nama baik kembarnya corona dan COVID. Setelah melahirkan di tengah lockdown virus corona. Persalinan Priti Verma asal cati segar yang terjadi pada Jumat 27 Maret 2020 pekan lalu yang baru beredar dan viral di media sosial, ia memutuskan untuk memberikan nama corona dan COVID kepada anaknya agar mereka bisa mengingat tentang wabah ini. Dilaporkan Daily Star, ibu berusia 27 tahun itu menamai baik laki-laki dengan COVID, sementara saudara kembarnya yang perempuan bernama corona. Meski begitu, Priti Verma mengakui bahwa setelah kedua anaknya itu beranjak dewasa, dia mempertimbangkan untuk memberikan nama baru bagi mereka. Berali ke penghujung berita. Telah beredar kabar bahwa asisten pelatih timnas Indonesia, Gong Ohyun, positif terpapar virus corona dan saat ini sedang mengisolasi diri di Jakarta. Gong Ohyun dinyatakan positif corona setelah dirinya menjalani dua kali rapid test pada Jumat 3 April 2020 pada salah satu rumah sakit di Jakarta. Dokter timnas Indonesia, Sarif Alwi, mengatakan bahwa saat ini pelatih Gong Ohyun dalam kondisi baik-baik saja. Alwi menambahkan, pelatih berusia 46 tahun ini akan menjalani tes PCR, swab, CT scan thorax, cek fungsi hati dan elektrolit pada hari Sabtu 4 April 2020 ini. Dan itulah rangkuman informasi viral Top 55 yang kami sajikan setiap hari, dua kali sehari, setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like dan komen Berita 55 untuk tetap update informasi lainnya. Juga jangan lupa vote calon wali kota favoritmu di pollingberital55.com. Semoga keserahan pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya, Salam Ramli, mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia. Terima kasih.